Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sekarang kita lanjutkan materi potongannya yaitu potongan apar 2 Oke di video semuanya kita sudah sampai di sini sekarang kita akan coba membuat struktur bagian bawahnya seperti itu nah sekarang ini ini untuk fondasinya struktur lantainya teman-teman saya buat sepertinya struktur lantainya Oke strukturnya itu di sini ada keramiknya sebuah 2 cm keramik ya sekurang lebih 1 cm tebal keramik ya setelah itu ada spesinya saya buat tiga spesi tiga Oke setelah ada spesi itu ada rabat beton rabat beton saya buat 5 cm kemudian ada pasir ya setelah itu ada pasirnya saya ada offset pasir uruk masuknya 5 cm Oke seperti ini nah sekarang saya akan copy fondasinya di ini ya yang sebelumnya ini kita buat ini saya hapus dulu ya Oke ini saya jadikan grup genter baik nah sekarang untuk posisi Hai apa namanya Hai posisinya saya akan taruh di sini hai 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 oke nah kayak gini ya ini kita copy hai 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 oke oke sekarang ini saya panjangkan ke sini hai 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 nah seperti itu Hai sementara ini kita buang dulu garisnya nanti kita potong kita potong aja dulu yang lain Hai tinggal kita copy hai 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 Oke seperti ini nah nanti sini ya di sini ada keramik kondisi dari spesiesing rabat dan pasir nanti timbunan selebihnya baik ini teman-teman saya pakai polilen saya rectangle untuk membuatnya lebih mudah nantinya untuk hai 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 saya akan coba pakai saya akan buatkan kotak one by one di sini ya satu persatu Hai juga hai 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 Oke nah seperti ini hai 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 sekarang saya akan copy ke sebelah sini Hai ini kamar mandi ini kamar mandi lantai nya nanti itu turun 5 cm kita turunkan lima hai 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 Oke nah ini ya ini tinggal kita stretch hai oke nah disini ya ini turun lima cm ini sementara kita bisa buang dulu oke nah yang lain sama hai oke seperti ini nantinya oke sudah aman ya kemudian untuk fondasi depan oke nah kita coba periksikan batas fondasinya disini pakai fondasi setengah setengah ya ini dihapus saya hapus sementara jadikan grup teman-teman saya juga menjadikannya blog oke elevasi softnya saya buat sama kayak gini jadi mirror ini belakang ya untuk taman coba kita lihat di DNA itu turun 20 cm dari lantai nol hai oke ini kita buang sekarang ini taman dari nol itu turun 20 nah kayak gini oke ini adalah ini nanti jadi tanggul slotnya jadi tanggul baik itu kemudian depan nah disini ada karpor kena potongan teman-teman ya karpor itu kita mengacu ke DNA itu 20 juga ya sama tadi oke disini tidak ada fondasi di depan nah nanti karpor disini teman-teman karpor oke nah karpor itu kita coba kasih ketebalan 10 cm karpornya oke kemudian kita alas pasir 5 cm nah ini 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 tinggal di arsir saja oke oke nah kemudian ini untuk timbunan untuk galian teman-teman bisa membuat galiannya sedalam berapa nih hanya dari sini kita mau galian berapa ya atau fondasinya kita mau tanam oke oke untuk galian saya akan coba makin galiannya saya buat 50 cm kegeliannya seperti ini ataukah mungkin saya akan galis sedalam 40 cm ya kurang lebih seperti ini kita akan galim 40 cm nanti selebihnya timbunan ya ini ini yang selamat menikmati Oke ini baik nanti disini ada semacam nanti jembatan sama saluran oke nanti jembatan kita akan buat jembatan disini ya anggaplah nantinya lebar saluran itu 70 cm seperti ini kan coba buat salurannya kemudian H ini jembatan saya buat tebal 15 oke nanti jembatan seperti ini oke baik Nah setelah itu saya buat 70 cm kedalaman jembatan 70 sepertinya atau 50 50 saja 70 nggak papa 70 cm kedalaman saluran nah coba pulang seperti ini ini salurannya oke ini saya buat seoxx plot dulu of 15 kemudian ini saya 10 oke saya 15 ya ini 15-15 oke ini saya geser ke sini ya oke nah seperti itu kurang lebih seperti ini Oke sampai disini ya semoga dimengertinya sekarang saya akan coba arsir ya ini arsir ketimbunan kita ke layar arsiran ntar saya akan pakai n133 saya buat skalanya 25 kemudian angle nya saya buat 45 oke ntar kemudian baik sini juga oke di sini jembatan kita arsir concrete dia 1 oke ini karpor ya nah kemudian ini haha kemudian di sini nanti kita pakai pasangan batu aku hai 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 Nggak Hai baik nah seperti ini ya nanggap lain buka air nantinya oke seperti ini ya nanti disini adalah tanah aslinya di bawah oke seperti itu potongan di next video kita akan lengkapi semuanya ya beberapa keterangannya kita akan lengkapi semuanya oke saya kira cukup ini adalah par 2 nya nanti kita next di par 3 oke saya kira seperti itu jika ada pertanyaan teman-teman boleh tulis di kolom komentar Assalamualaikum Wr Wb